Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo teman-teman apa kabar Gue kali ini bakal bahas film berjudul Sobok Tahun 2021 disutradarai oleh Lee Yong Joo Film ini akan menampilkan Parbogum dan juga Gong Yoo sebagai tokoh utamanya So gak usah lama-lama lagi Kita langsung saja bahas Sobok Diceritakan di Korea ada sebuah perusahaan bernama Soin Yang bekerja sama dengan pemerintah Untuk melakukan penelitian terkait manusia kloning Dan setelah berbagai penelitian selama bertahun-tahun Mereka berhasil menciptakan makhluk yang diklaim sebagai evolusi baru manusia Walaupun kondisinya masih belum stabil Ironisnya penelitian itu akhirnya tercium pihak luar Hingga membuat salah satu peneliti yang adalah dokter Andreas Akhirnya tewas setelah rumahnya diledakkan melalui drone pengintai Setelah kejadian itu pemerintah yang diwakil oleh Tuan An Segera menghubungi dokter Sin Yang juga merupakan salah satu peneliti di Soin Tuan An pun berencana untuk memindahkan objek penelitian Ketempat yang lebih aman Setelah serangan teroris yang menewaskan dokter Andreas Untuk itulah Tuan An menghubungi kembali mantan anak buahnya Dia adalah Min Gi-hun Seorang mantan intelijen yang sudah cukup lama berani dari profesinya itu Karena depresi yang dialaminya Ditambah lagi Dia juga harus berjuang melawan tumor otak Yang didapnya dan terus memperburu kondisi kesehatannya Awalnya Min Gi-hun menolak permintaan Tuan An Yang memintanya untuk mengawal pemindahan subjek penelitian Karena sepertinya depresi yang dialami hingga saat ini Sangat berhubungan dengan Tuan An Namun setelah diberitahu jika subjek ini sangat penting bagi negara Min Gi-hun akhirnya setuju untuk menjalankan misi tersebut Esoknya Dia langsung menuju ke fasilitas penelitian Soin Yang ternyata berada di sebuah kapal besar Yang didalamnya terdapat banyak spesimen yang sedang diteliti Begitu masuk Min Gi-hun langsung disambut oleh dokter Sin Yang kemudian langsung membawanya ke ruang kerjanya Dan selain dokter Sin Disana juga ada dokter Lim Mereka kemudian menunjukkan pada Min Gi-hun Subjek uji coba yang akan dipindahkan Yang ternyata adalah seorang bocah Yang mereka namai Sobok Dimana 10 tahun yang lalu Mereka berhasil menciptakannya dari kloning sel telur induk Dan juga manipulasi genetika Yang akhirnya menciptakan spesimen manusia baru Yang bisa tumbuh 2 kali lebih cepat Daripada manusia normal Dan juga diklaim Memiliki usia yang sangat panjang Atau bisa dibilang abadi Selain itu selama penelitian mereka juga menemukan fakta Bahwa Sobok memiliki kemampuan telekinesis Yang sama sekali tak mereka duga sebelumnya Dimana saat Min Gi-hun melihatnya secara langsung Dia malah pingsan Karena sakit kepala akibat tumornya Kembali kambuh Setelah siuman Dr. Shin menawarkan kepada Min Gi-hun Untuk menjadi subjek uji coba Karena mungkin saja dengan injeksi plasma milik Sobok Tumor di otaknya bisa disembuhkan Sehingga dia bisa kembali menjalani hidupnya dengan baik Saat itu Min Gi-hun masih terlihat ragu Hingga sepulangnya dari tempat tersebut Dia kembali bertemu dengan Tuan An Yang juga menyarankan hal yang sama Sehingga pada akhirnya Min Gi-hun mau menjadi subjek uji coba Esoknya dia kembali ke fasilitas penelitian Disana dia melihat Sobok yang kesakitan Ketika Dr. Lee menyurnikan sebuah serum padanya Dimana ternyata serum tersebut berfungsi seperti halnya obat kanker Yang berperan sebagai penghambat Dan juga menekan pembelahan sel yang terlalu cepat pada tubuh Sobok Dan setiap harinya Sobok harus disundikan serum tersebut Karena jika tidak dia akan mati Sehingga cerita pembinaan Sobok akhirnya dilakukan Saat itu Min Gi-hun berada di truk yang sama Dengan truk yang mengangkut Sobok Tuan An kemudian menghubungi salah satu anak buahnya Yang juga ikut dalam misi itu Dan akhirnya terungkap Jika Tuan An memiliki masuk terselubung Dimana dia berencana untuk menyerahkan Sobok pada pihak Amerika Lalu mengambing hitamkan Min Gi-hun Namun semua rencananya malah kacau Saat sekelompok tentara bayaran Tiba-tiba menyerang dan menghabisi rombongan yang mengawal Sobok Min Gi-hun yang berusaha melawan juga tamamu berbuat banyak Dan akhirnya pingsan setelah dilempari granat asap Setelah itu Para tentara bayar membawa truk ke persembunyian mereka Kemudian saat Min Gi-hun siuman Dia melihat seorang tentara yang akan menyuntikkan Sobok dengan serum penghambat Merasa terancam Sobok kemudian menggunakan kemampuannya Untuk mengunci gerakan si tentara Sehingga Min Gi-hun berhasil menumbuhkannya Merasa ada yang aneh Para tentara lain pun mulai mendekati truk Dan tak menunggu lama Min Gi-hun pun langsung mengembutikan truk Dan menyingkirkan para teroris Yang terus berusaha menghalanginya Sehingga mereka berhasil lolos dari sana Setelah kabur cukup jauh Mereka memutuskan untuk berhenti Dimana Min Gi-hun yang belum tahu niat terselubung dari Tuan An Terlihat menghubunginya dengan menggunakan telpon umum Dan setelah mengetahui lokasi dari Min Gi-hun dan Sobok Tuan An pun langsung meminta mereka Untuk menunjukkan sebuah safe house Yang cukup dekat dari lokasi mereka Sialnya baru saja akan berangkat truk malam mogok Sehingga mereka berdua harus berjalan kaki Untuk melanjutkan perjalanan Mereka kemudian sampai di sebuah kawasan bertokohan Sobok yang baru pertama kali melihat keramaian Terlihat sangat tertarik Dengan semua yang ada di sekitarnya Hal itu membuat Min Gi-hun sempat jengkel Karena Sobok yang terus berjalan lamban Di tengah kondisi yang tidak memungkinkan Seperti sekarang Hingga sakit kepala Min Gi-hun pun akhirnya kembali kambuh Dan membuatnya sangat kesakitan Sobok pun menggunakan kesempatan itu Untuk kembali melihat-lihat Dan akhirnya masuk ke sebuah warung makan belut Yang cukup menarik perhatiannya Dalam masalah itu Min Gi-hun yang sudah pulih juga sampai di sekitarnya Dan langsung membawanya keluar Menyadari pakaian Sobok yang sekarang cukup aneh Dan menjadi perhatian banyak orang Min Gi-hun pun membawanya Ke sebuah toko pakaian Yang ternyata dimiliki oleh pemilik warung belut sebelumnya Sehingga cerita Mereka akhirnya sampai di safe house Min Gi-hun pun langsung mengisi persenjatanya Untuk berjaga-jaga Setelahnya dia mengajak Sobok untuk makan mie instan Yang langsung disanap dengan lahap oleh Sobok Yang belum pernah merasakan makanan manusia Dan berkat hal itu Mereka berdua mulai agrab Dimana dalam perbincangan mereka Min Gi-hun akhirnya tahu jika Sobok adalah anak dari dokter Lim Dalam masalah itu dua orang anak buah Tuan An akhirnya datang ke safe house Namun bukannya membantu Mereka malah berniat membunuh Sobok Atas perindah Tuan An Min Gi-hun sebisa mungkin untuk menghentikan niatan mereka Sampai saat seorang anak buah Tuan An berusaha menembaknya Sobok diam-diam menggunakan kekuatannya Untuk membuat semua peluru meleset Min Gi-hun pun langsung memanfaatkan keadaan itu Untuk menyerang salah satu dari mereka Dan setelah cukup sengit bertarung Dia akhirnya berhasil menumbuhkan orang itu Sementara orang yang satunya lagi Tewas diamuk Sobok Setelah itu terdengar dering telpon Milik anak buah Tuan An Yang ternyata Tuan An mencoba Nuk menghubungi mereka Min Gi-hun pun langsung mengangkat telpon itu Dan langsung meminta kejelasan Atas yang telah terjadi Namun bukannya memberikan informasi Tuan An malah memerindahkan Dian Nuk segera membunuh Sobok Tanpa memberitahu alasannya Menengahnya Min Gi-hun pun naik pitam Dan langsung membantah perintah Tuan An Karena jika Sobok mati Itu artinya harapan dia untuk sembuh Dari tumor otak juga akan lenyap Setelahnya Min Gi-hun menelpon dokter Sin Yang saat itu sedang bersama bosokin Untuk memberitahukan Jika dia akan segera membawa Sobok ke lab Namun baru saja akan pergi Sobok mana langsung menolaknya Dan memaksa untuk pergi ke daerah Ulsan Sambil menunjukkan uang yang dia ambil Dari berangkat safehouse Tak ada pilihan lain Min Gi-hun pun terpaksa menuruti permintaannya Di sepanjang perjalanan mereka berdua saling mengobrol Dimana Min Gi-hun menceritakan Jika sakit yang dialaminya Merupakan hukuman dari Tuhan Atas apa yang telah dilakukan dahulu Tak lama setelah itu Sobok tiba-tiba mundah darah Yang tentu membuat Min Gi-hun cukup khawatir Hal tersebut ternyata adalah efek samping Karena Sobok belum mendapatkan serum penghambat lagi Min Gi-hun pun mengajaknya Untuk segera menuju ke laboratorium Namun Sobok masih terus bersikeras Dan memintanya agar tetap menuju ke Ulsan Di tempat lain Tuhan An terlihat sedang virtual meeting Dengan bos dari Soin Yang ternyata sudah mengetahui Jika Tuhan An sudah menghianatinya Dan berusaha melenyapkan Sobok Tuhan An pun akhirnya berterus terang Jika dia sudah bertemu dengan pihak Amerika Dan membahas kemungkinan buruk yang akan terjadi Jika penelitian pada Sobok Sebagai makhluk abadi akan berhasil Dan itu akan membuat manusia Kehilangan sisi humanis Dan merubah manusia menjadi makhluk yang semakin rakus Dan pada akhirnya Akan menciptakan berbagai konflik Yang akan mengakibatkan kepunahan dari manusia itu sendiri Untuk itulah Sobok harus segera dimusnahkan Atau paling tidak Harus dalam pengawasan pihak Amerika Agar tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi bosoin Pihak Amerika juga mengancam Akan melenyapkan semua yang terkait proyek Sobok Dimana Tuhan An juga termasuk di dalamnya Agar proyek tersebut tidak terungkap ke publik Dan karena hal itu Tuhan An memilih untuk berpihak pada mereka Dan akan terus berupaya untuk menghentikan proyek Sobok Kembali lagi pada Mingi Hon Yang terlihat berhenti di sebuah SPPU Dia pun meminta Sobok untuk membayar bensin Dengan uang yang dibawanya Sementara dia akan ke toilet Walaupun itu cuma pura-pura Karena dia diam-diam menghubungi dokter Sin Untuk memberitahu kondisi Sobok Yang mulai mengalami muntah darah Di sisi lain Sobok yang keluar dari mobil terlihat memasuki sebuah minimarket Di sana dia dibulal beberapa siswa SMA Hal itu membuat Sobok lepas kendali Dan langsung menghajar mereka Dan bahkan sampai membuat minimarket itu porak-poranda Mingi Hon pun langsung membawa Sobok pergi Sementara di saat yang sama Kejadian itu termonitor oleh Tuhan An dan anak buahnya Yang sedang mencari Sobok Tuhan An pun langsung segera memerintahkan Untuk memasukkan Mingi Hon dan Sobok ke dalam DPO Dengan tutupan sebagai teroris Setelah mengakibatkan kerusuhan itu Mingi Hon sendiri terlihat marah pada Sobok Dan memintanya agar tersemburna menggunakan kekuatannya Hanya karena dia marah Sobok yang merasa bersalah meminta maaf Atas yang telah dia lakukan Tak berani sampai di situ Ketika sedang beristirahat sejenak di sebuah pantai Mingi Hon malah keceplosan Jika mereka sedang menuju ke laboratorium Bukan keulisan Seperti yang Sobok inginkan Hal itu tentu membuat Sobok marah Dan menganggap Mingi Hon sangat egois Dan hanya memendingkan kepentingan pribadinya Ia memerlukan plasma darah milik Sobok Agar bisa sembuh dari penyakitnya Sobok menanyakan Kenapa Mingi Hon begitu takut pada kematian Dan apakah Mingi Hon pandas Untuk diselamatkan Pertanyaan itu membuat Mingi Hon tersinggung Sekaligus malu Dan membuat sakit kepalanya kembali kambuh Hingga membuatnya pingsan Sementara Mingi Hon masih pingsan Sobok terlihat termenung Di tepi pantai Sambil mengingat saat dia menanyakan kepada Dr. Lim Bagaimana rasanya mati Yang kemudian Dr. Lim menjelaskan Jika mati adalah seperti tidur yang sangat panjang Sobok juga kembali teringat Saat dia begitu marah pada Dr. Lim Karena merasa dia diciptakan Hanya untuk menjadi bahan eksperimen Perkataan Sobok itu Membuat Dr. Lim akhirnya sadar Dan mulai menyesali Dengan jalan yang dia pilih selama ini Sementara itu Mingi Hon juga akhirnya siuman Dan langsung mengambiri Sobok Untuk meminta maaf karena sudah membohonginya Sobok kemudian bertanya Apakah benar mati itu seperti tidur Karena dia sendiri tak pernah tidur Selama hidupnya Sobok juga menanyakan Apa itu kematian Dan apa itu kehidupan Mingi Hon pun menjelaskan Dari sudut pandangnya Jika kematian adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan Dan juga sangat menyebalkan Sementara kehidupan adalah sesuatu Yang walaupun mungkin tidak menyenangkan Untuk dijalani Dan banyak menyakitkan Mereka sebagai manusia Harus terus memperjuangkannya Setelah itu Mingi Hon pun mulai teringat Kejadian tiga tahun yang lalu Saat dia dan rekannya Yang bernama Hyunso Sedang diborong oleh Tuan An Dan anak buahnya Karena Hyunso Memiliki file rahasia negara Namun saat itu Dia malah mengkhianati Hyunso Dan atas perindah Tuan An Diam-diam Mingi Hon menaruh Obat pada minuman Hyunso Yang membuatnya tidak sadarkan diri Hingga saat Tuan An datang Mingi Hon sama sekali tak menduga Ketika Tuan An Menenggelamkan Hyunso Hingga tewas Padahal sebelumnya Tuan An mengatakan Jika dia hanya membutuhkan File yang dimiliki oleh Hyunso Dan tentu kejadian itu Membuat Mingi Hon sangat merasa bersalah Dan membuatnya sangat depresi Sampai saat ini Melihat Mingi Hon yang begitu sedih Sobong menggunakan kemampuannya Untuk membuat sesuatu Yang menakjubkan Untuk sedikit menghibur Mingi Hon Sebelum akhirnya Dia meminta untuk diantar ke sebuah gereja Yang ada di Ulsan Sehingga cerita Mereka berdua akhirnya Sampai di gereja yang dimaksud Yang ternyata di ruang penyimpanan barang Terdapat foto keluarga dokter Lim Dimana Sobong pun mulai menceritakan Jika anak kecil Yang ada di dalam foto Adalah anak dari dokter Lim Yang bernama Kyung Hon Namun karena sebuah insiden Kyung Hon dan suami dokter Lim Harus tewas Lalu karena begitu depresi Dan tidak bisa menerima kejadian itu Dokter Lim akhirnya mencoba Untuk melakukan eksperimen Pada sel induknya sendiri Yang kemudian tercipta Sobong Yang begitu mirip dengan Kyung Hon Jadi secara tidak langsung Sobong adalah Kyung Hon Melihat Sobong yang mulai menangis Mingi Hon berusaha untuk menenangkannya Dan mengatakan Jika menangis adalah sesuatu yang manusiawi Setelah itu Sobong meminta Agar Min Geon mengantarnya Ke laboratorium Namun tak lama setelah itu Sobong kembali mundah darah Yang tendung membuat Min Geon Harus mempercepat laju mobil Sementara Tuan An akhirnya Mendapatkan kabar Jika orang-orang yang mengacaukan Pemindahan Sobong Sebelumnya Merupakan tentara bayaran Di saat yang sama Min Geon malah dikejar Mobil polisi Karena dia melanggar lalu lintas Dan hal itu Langsung termonitor oleh Tuan An Hingga di sebuah dermaga Anak buah Tuan An terlihat Sudah menghadangnya Dan berhasil membuat mobil Min Geon terkena ranjau Hingga saat anak buah Tuan An Sudah bersiap Untuk menghabisi Min Geon dan Sobong Tiba-tiba sebuah misil datang Dan meledakkan anak buah Tuan An Dan ternyata Misil itu dikirim Oleh tentara bayaran yang sebelumnya Yang kemudian sampai di sana Dan langsung membawa Min Geon Dan Sobong ke laboratorium Untuk mendapatkan perawatan Dan akhirnya terungkap Jika para tentara bayaran itu Ternyata disewa oleh Bo Soin Dimana serangan sebelumnya Adalah bertujuan untuk melepaskan Sobong Dari pengawasan Tuan An Karena sejak awal Bo Soin tak mempercayai Tuan An Hal itu tentu membuat Tuan An sangat marah Apalagi saat Bo Soin mengatakan Jika dia akan mengungkap ke media Mengenai Soin yang telah berhasil menciptakan Sobong Seorang manusia kloninya abadi Kembali lagi pada Min Geon Yang terlihat sudah baikkan Dan langsung hampiri Dr. Shin Yang sudah mulai proses ekstrasi plasma darah Milik Sobong yang ternyata berpotensi membuat Sobong mati Min Geon pun semakin marah Saat Dr. Shin mengatakan Jika Sobong tak jauh beda Dari babi yang diambilin sulinya Karena walaupun plasma darah Sobong Bisa menyelamatkan hidupnya Tapi Min Geon tak bisa membiarkan Sobong mati Min Geon pun langsung menembakkan pistol Dan mengancam semua yang ada di sana Untuk bisa menghentikan ekstrasi pada Sobong Tapi ternyata tidak ada yang bisa Untuk melakukannya Bahkan Dr. Shin sendiri Kerusuan yang telah terjadi Langsung memancing perhatian Bosoin Sementara Min Geon menanyakan Keberadaan Dr. Lim Yang mungkin bisa menghentikan semua ini Sayangnya Dr. Lim ternyata sudah dewas Ditembak oleh tentara bayaran Bosoin Hal itu terjadi Saat Dr. Lim mencoba untuk menghabisi Bosoin Agar bisa menghentikan eksperimen pada Sobong Agar Sobong bisa menjalani hidup Selayaknya manusia Setelah mengetahui hal tersebut Min Geon semakin emosi Dan berniat untuk membunuh Bosoin Yang menghalalkan segala cara Untuk memenuhi ambisinya Namun karena kalah jumlah Min Geon pada akhirnya diajar habis-habisan Dan membuatnya kembali tepar Mengejutkannya Bosoin masih membiarkannya hidup Agar bisa digunakan sebagai subjek uji coba Sementara itu Sobong tiba-tiba menghilang Dari ruang ekstrasi Dan terlihat berada di dekat jasa Dr. Lim Yang sudah terpucur kaku Yang tentu hal itu membuat Sobong sangat marah Atas apa yang telah terjadi pada ibunya Dr. Shin yang berusaha menyundikan obat bius pun Dibinasakan dengan begitu mudah Oleh Sobong Dan setelah itu Dia menghabisi semua orang yang ada di sana Termasuk Bosoin Tak berhenti sampai di situ Amukan Sobong kali ini begitu tak terkendali Sampai membuat seisi laboratorium terguncang Dan membuat Min Geon dan dua petugas lainnya Ikut terhempas Tuan An dan pasukannya yang sudah menunggu di luar laboratorium Tentu sangat terkejut Lalu ketika Sobong mulai keluar dari kapal Mereka langsung menembaki Sobong Tapi semua tembakan bisa dimendahkan dengan begitu mudah Sobong pun langsung membalas menyerang Walau hal itu makin memperburuk keadaannya Min Geon yang sudah kembali bangkit Kemudian langsung mengendari sebuah mobil taktis Untuk menabrak mobil Tuan An Yang saat itu masih terus menembaki Sobong Dia kemudian turun dari mobil Untuk membawa Sobong pergi Namun di saat yang sama Tuan An masih terus menembak ke arah mereka Dan berhasil meledakkan mobil Yang digendari Min Geon sebelumnya Yang akhirnya membuat kaki Min Geon terluka Sementara Sobong langsung kembali berdiri Dan kali ini dia memaksimalkan kekuatannya Untuk langsung mehempas Tuan An dan anak buahnya Dan membuat mereka tak berdaya Melihat Sobong yang kondisinya semakin parah Min Geon sekuat mungkin untuk kembali bangkit Dan berusaha mengendekannya Apalagi saat itu Sobong sudah berniat untuk menghanguskan Tuan An dan pasukannya Yang masih hidup dengan melempar mobil yang terbakar Namun sebelumnya Sobong meminta Min Geon Untuk membunuhnya Karena jika Sobong masih ada di dunia ini Keadaan tidak akan berubah Dan dia akan terus dimanfaatkan Dan dijadikan alat Untuk memuaskan ambisi manusia Dan meskipun hal tersebut sangat berat Untuk dilakukan oleh Min Geon Pada akhirnya Dia nekat untuk menembak mati Sobong Yang tentu hal tersebut Membuat dia begitu frustasi Setelah kejadian itu Min Geon mencoba untuk melanjutkan hidupnya sebaik mungkin Sebelum benar-benar mati Karena tumor otak yang terus menggerokotinya Dia juga sempat menyambangi Pantai yang sebelumnya dia datangi bersama Sobong Sebelum akhirnya Dia melanjutkan perjalanan kembali Dan film pun selesai Sebuah film yang bisa dibilang nanggung Apalagi untuk bagian fighting dan actionnya Gue kira akan semasif Dan sebrutal Yang ada di film The Witch Yang memiliki tema hampir sama Apa yang gue sampaikan ini Tentu bersifat subjektif Dan jika kalian punya pendapat lainnya Bisa kalian tulis di kolom komentar So jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta share video ini sebanyak mungkin Gue untuk diri See you next video And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax